Keinformasi pertama, pemirsa hari ini merupakan hari kedua pekerja Jakarta International Container Terminal atau JICT menggelar mogok kerja. Untuk mengetahui informasi terbaru dari lokasi, kita bergabung dengan reporter Felmi, Laopela dan juru kamera Winanto serta pilot drone Rizky Andrianto. Kita langsung bergabung bersama dengan Felmi. Felmi, apakah hingga saat ini pekerja masih mogok bekerja dan berapa yang ada di sana saat ini? Ia terkait dengan aksi mogok hari kedua dari Serikat Pekerja atau Karyawan Jakarta International Container Terminal yang berlokasi di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Masih dilakukan aksi mogok dan memang seperti hari kemarin layaknya, hari kedua masih dipenuhi oleh banyaknya atau ratusan karyawan yang melakukan aksi mogok kerja langsung di depan kantor JICT ini sendiri atau di depan lobi kantor ini. Dan dapat saya informasikan bahwa memang jumlah karyawan yang melakukan mogok atau aksi mogok ini tidak sebanyak kemarin. Jika kemarin dapat saya informasikan bahwa jumlah karyawan melakukan mogok itu sebanyak 600 lebih orang. Berbeda dengan hari ini, berbanding dengan hari ini memang agak terlihat sedikit lebih sedikit maksud saya tidak sebanyak hari kemarin. Namun aksi ini akan terus dilakukan mengingat bahwa rencana dari perwakilan Serikat Pekerja dari JICT ini sendiri yang menyatakan bahwa aksi ini akan tetap dilakukan selama sepekan dimulai dari hari pertama kemarin tanggal 3 Agustus 2017 dan akan berlangsung atau berakhir sampai dengan tanggal 10 Agustus mendatang. Dan juga terkait dengan suasana di sini dapat saya informasikan selain dengan atau dipenuhinya, dipenuhi oleh banyaknya karyawan yang melakukan aksi mogok kerja mereka juga halaman depan kantor JICT ini juga dipenuhi oleh beberapa aparat keamanan. yakni dalam hal ini yaitu pihak kepolisian yang juga sudah berjaga-jaga dan aksi mogok ini sama seperti kemarin juga masih dilakukan dari pagi hari tepatnya jam 7 pagi tadi dan sampai sekarang masih berlangsung dan dapat Anda lihat di layar Anda atau di belakang saya tepatnya bahwa aksi mogok ini masih berlangsung dan direncanakan sama seperti kemarin. Hari ini juga akan berlangsung sampai pada sore hari. Salah satu tuntutan para pekerja ini adalah mengenai perpanjangan kontrak dan sudah adakah komunikasi antara pekerja dengan pihak JICT sendiri? Ya terkait dengan tuntutan dari para karyawan atau tepatnya serikat pekerja dari Jakarta International Container Terminal ini sendiri memang sudah dilakukan tuntutan dari beberapa waktu yang lalu. tepatnya surat ini, surat aksi mogok kerja ini sudah dilangsungkan atau dilayangkan pada tanggal 21 Juli bahwa akan ada aksi mogok kerja selama sepekan dari tanggal 3 sampai tanggal 10 Agustus nanti. Terkait dengan tuntutan apa saja dan bagaimana respon dari pihak terkait memang sampai dengan saat ini kami belum mendapat informasi secara resmi dari pihak direksi khususnya dari pihak JICT ini sendiri. Namun dari pihak yang menuntut atau dari serikat pekerja JICT ini sendiri memang ada beberapa hal yang mereka tuntut di sini dan memang sempat dilakukan mediasi begitu sekitar jam 9 pagi tadi dan memang sampai dengan saat ini belum ditemukan win-win solution atau solusi atau jalan tengah dari kedua belah pihak ini sendiri. Sehingga dari pihak dari serikat pekerja dalam hal ini serikat pekerja JICT ini sendiri beberapa hal yang bisa saya beritahukan terkait tuntutan mereka yakni terkait dengan perjanjian kontrak bersama yang telah dilakukan juga terkait dengan tabungan investasi berjangka dan juga hal yang dituntut yaitu terkait dengan bonus tahunan. Dan dari tiga tuntutan ini memang yang paling utama dituntut adalah mengenai tuntutan bonus tahunan begitu dimana peningkatan upah produksi yang seharusnya tahun 2016 itu seharusnya naik 12 hingga 15 persen malah pada kenyataannya menurun drastis sebanyak 42 persen. Dan memang terkait tuntutan ini juga ada beberapa permasalahan yang terkait dengan perpanjangan kontrak yang dilakukan oleh PT Pelindo yang memiliki anak usaha yakni JICT ini sendiri dimana beberapa hal yang perlu atau diperhatikan disini yaitu terkait pelanggaran dimana pelanggaran ini belum maksud saya kontrak ini belum mendapat tujuan dari kementerian BUMN dan juga belum mendapat izin konsesi dari menteri penghubungan. Selain itu juga audit dari BPK sendiri menyatakan beberapa waktu lalu bahwa adanya penyimpangan atau pelanggaran terhadap perpanjangan kontrak yang dilakukan antara pihak direksi JICT dan juga pihak karyawan atau SP Serikat Pekerja dari JICT ini sendiri yang dikatakan atau dianggap melanggar perundang-undangan. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan terkait suasana maupun hal-hal terkait yang ada pada hari kedua aksimolog karyawan JICT ini. Kembali ke Anda ya sih.